Hai guys, welcome back to the new Alpha Makeup Oke, mulai sekarang Aku kalau mau review produk, aku udah gak mau ngomong panjang lebar Cause, siapa sih sekarang Yang nonton review panjang lebar lagi ya gak sih? So, mulai sekarang Setiap aku bikin video review, aku akan langsung Get to the point, get to the product Gak pake bacot, terserah mau subscribe, mau like Yang penting, I do this to share Experience aku Ke sebuah produk buat kalian So, please enjoy Oke This is the product yang akan aku bahas Ini XSY ngeluarin produk masker baru lagi Setelah masker makutnya kayak viral mampus Mereka ngeluarin ini Namanya New Skin Resolution Gel Mask Yang pertama aku notice Dia ada upgrade Produknya yang sekarang, XSY udah ada Apa ini namanya? Authenticator-nya Udah ada barcode dan kalau misalnya ini robek Ya tentunya jangan dibeli Terus ini udah ada barcode kalian bisa scan Untuk lihat apakah produknya original So, that's a good point for me Oke, kita akan bahas langsung soal si maskernya Jadi, kalau misalnya disimpulkan dalam satu kalimat Masker ini tuh tujuannya untuk calming Sama untuk bantu brightening Karena dia tuh kandungan utamanya adalah Si Heartlift sama Centella You guys know Heartlift tuh lagi ngetrend banget Dan Centella emang udah terbukti Proven untuk kayak bagus untuk calming kulit Dan keduanya ini di combo Mungkin bisa dibilang ini jangan-jangan Produk calming yang paling calming gitu ya So, we're gonna try it Nah, terus dia ada 2% niacinamide Untuk bantu kontrol minyak Untuk bantu menurutin texture Terus tentunya kalau misalkan XSY keluarin produk Dia tuh udah gak ada paraben Gak ada alkohol Gak ada fragrance Jadi, tiga itu tuh udah pasti gak ada di produk-produknya XSY That's why dari pertama Aku tuh suka banget sama brandnya XSY Dari yang pertama Sarah Heart Duo Calming Cream Yang untuk combination skin Itu tuh ada yang gel sama cream Buat kayak daerah yang berminyak sama yang enggak T-zone sama U-zone So, oke As I said before, aku udah gak mau bacot Kita langsung mulai aja Wow, susah juga ternyata dibuka Which is good Sebentar ya Ini aku baru banget cuci muka That's why kulit aku kayak kering banget Karena aku belum pake apa-apa sama sekali Dan, as usual Aku tuh di daerah sini Itu selalu merah setiap kali abis mandi Karena abis sikat gigi itu Aku tuh lumayan sensitif banget kulitnya Sesensitif Aku kena odol tuh super merah daerah sini Nanti aku akan masukin foto before, after, dan tentu, oke? Oke, ini jarnya Classic XSY Warna hijau, putih ini Di dalamnya juga udah ada Oh-oh Kedorong Oke, kita peperin dulu ke muka Sayang, Beb Di dalamnya juga udah ada spatula But, we're not gonna use it Karena aku gak suka pake spatula kecil Jadi, kita selamatkan dulu Yang udah keceluk ini Oke Kita peperin dulu Dua senjata aku kalo maskeran Satu spatula Dan satu lagi brush Ini kenapa harus ada dua? Karena aku tuh gak mau Brushnya langsung di deep ke produknya Jadi, aku pake spatula dulu Keluarin Terus taro di tangan Baru di apply ke muka Kenapa sih gue gak bisa pegang? Barang Oke, jadi biasanya yang aku lakukan Aku ambil kayak gini Nah, etak Abis itu Sebentar Abis itu aku taro di tangan Nah, kayak gini Terus baru aku apply pelan-pelan Pake brush Now, kita ratain dulu Yang tadi udah ini Oh iya, ambil banyak banget Padahal udah ada yang di muka Lupa Oke, first of all Ini wanginya enak banget Wanginya tuh wangi-wangi herb gitu loh Wangi rempah, rumput Kayak gitu-gitu deh Wanginya tuh wangi yang fresh gitu loh Dan aku selalu suka Karena mereka tuh wanginya kayak natural gitu loh Bukan yang kayak Pake fragrance Atau kayak dibikin wangi itu Aku udah pake semuka BTW Pucet banget gue Kagak pake lip tint I'll be back 12 seconds later Oke, I'm back And I don't look pale anymore Oke, ini aku udah pake Dia tuh definitely teksturnya tuh Kayak jelly Literally kayak jelly Maybe that's why ini tuh kayak calming mask Biasanya emang kalo calming mask tuh Teksturnya kayak gini nih Terus dia di dalamnya ini kayak ada Rumput-rumput Oke, ini aku udah pake full face Sekarang kita saatnya bahas ingredients ya Tentunya yang pertama Ada si hard leaf Which is yang ada daun-daun ini Ini tuh adalah si hard leafnya Dan dia juga ada kandungan Centella Asiatica Terus dia juga ada kandungannya fake Gunanya untuk melembabkan Sama meregenerasi kulit kita Terus dia juga ada Madeca Society Dia tuh ngebantu untuk proses Penyembuhan luka di kulit gitu loh Jadi kalo misalnya kalian ada jerawat Ini tuh ngebantu banget Makanya dia juga ngejaga Barrier kulit Supaya kita tuh gak gampang Kayak break out dan segala macem Dan dia juga ada teknologi Namanya meadow shield Which is dia tuh ada 7 ingredients Yang dia patenin Khusus buat ngurangin Iritasi ke kulit Plus bikin skin barrier kita Jauh lebih kuat Terus dia juga ada Alan Toine Nah selain si Centella Asiatica sama hard leaf Dia juga ada mark word Jadi ini tuh ada kayak Triple agent calming Makanya kayaknya ini bisa disebut Sebagai ultimate calming mask Aku udah set timer 15 menit Dan ini sekarang rasanya di muka aku tuh Dia ada sensasi sejuknya gitu Aku gak bilang sensasi dingin Karena dia gak yang sedingin itu Dia jatuhnya kayak sejuk Which is aku juga memang kayak Agak di depan AC Jadi aku gak tau kalo misalnya kayak Biasa aja tuh Ada rasa sejuknya atau enggak gitu Nah sekarang aku bakal tunggu 15 menit Abis itu aku akan kembali Untuk kalian Dan aku akan kasih reviewnya Setelah nanti aku udah liat Ini diapus gitu ya See ya Now that's my alarm buat timer 15 menit Jadi sekarang aku mau cuci Stop Sekarang aku mau cuci And then I'll be back I'm back Oke sekarang kita akan keringkan In case you guys are wondering Kenapa tisu aku warnanya kayak beige gitu Bukan putih Karena aku pake yang natural Yang gak di dye Gak pake pemutih Gak pake apose-apose Ini tuh bambu tisunya Wateru Ini super soft Aku pake ini emang kalo buat muka Karena dibandingin tisu biasa ya Dia premium jatuhnya Harganya 9 ribuan Kalo masalah ya 150 ke 200 Itu dah Nah tadi pas aku cuci Aku mengalami satu Agak kayak kesulitan gitu Jadi Karena dia kayak agak jelly gitu Jadi tuh kayak pas dibersihin Kayak gak segampang itu Which is Why? Aku merekomendasikan kalian pake ini nih Kayak puff gitu loh Nah si puff ini sangat berguna Untuk ngebersihinnya Cuman dia tuh Keliatan gak? Kayak daun-daunnya Kadang suka kayak nyangkut-nyangkut lucu gitu Which is yaudahlah Ini tuh harganya cuman kayak 6 ribu apa 8 ribu gitu Kayak pake berapa kali Ganti yang baru ya kan? Ini juga bisa buat pake cuci muka Oke mari kita lihat Bentar ya Mari kita lihat Aku akan liat pake kaca Wow Ini I can see my skin getting brighter Just Karena aku pake masker ini Ngerti gak sih? Kulitnya kayak ke-refresh gitu loh rasanya Dan Nih Notice gak? Ini di bawah ini Udah gak semerah tadi Keren juga nih masker Oke aku foto before after dulu ya And then I'm gonna show you Oke Yuyur This is unexpectedly Effective gitu Dia melampaui ekspektasi aku sih Karena aku pikir tadi dia kayak Ya kayak Yaudah Kayak calming mask aja Tapi ternyata Pas udah dipake Berasa banget Kulitnya tuh langsung tenang Terus merah-merahnya berkurang Terus auto Lebih bright gitu loh Liat Ini sampe berubah Keren juga nih masker Oke So Tanpa panjang lebar Aku rekomendasikan kalian Untuk beli ini Karena kalian liat sendiri Tadi before afternya juga Ini Anduliti You guys get it Ini instagramnya Tapi jangan lupa Ini ada instagramnya Aku juga Sama tiktok aku So don't forget to follow me And Buy this product Oke That's all for now See you guys next time On another review Tidak